Peternak Sehat Rejeki Sapi Meningkat Rejeki sebuah kata yang memiliki banyak makna Namun bukankah itu menjadi motivasi setiap orang yang mengucapkan maupun mendengarnya Tidak salah polo, rejeki seseorang merupakan magnet utama kita dalam peternak Berdagang, berusaha, dan menjalankan profesi lain Sebagai seorang peternak sapi, rejeki erat kaitannya dengan nasib baik Sebut saja penjualan sapi Kita semula beli sapi dengan harga yang murah Lalu saat dijual sapi kita memperoleh keuntungan yang berlipat Begitu pandangan tentang rejeki polo Kesehatan merupakan satu elemen dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dibisahkan Andaikan bisa dibisahkan, tentu keseimbangan hidup seseorang akan berpengaruh polo Peternak sapi punya satu sisi ini yang jarang dibahas oleh banyak orang Meski terlihat sebele, namun saat terjadi suatu keadaan peternak sapi akan terpaksa meninggalkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peternakan Berikut peran kesehatan serta pencegahannya yang bisa peternak sapi lakukan polo Yang pertama olahraga Bukankah itu hal tabu di telinga kita? Memang tabu, namun cukup penting untuk diperhatikan Pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati Ungkapan yang cukup remeh, namun kita harus sadar polo Bahwa umur terus bertambah, kesibukan terus meningkat Sehingga memaksa kita untuk sedikit meluangkan waktu untuk olahraga Sebagaimana peternak sapi banyak sekali aktivitas yang dilakukan Seperti mencari rumput, bersih-bersih kandang, ada juga yang ke pasar sapi Semua aktivitas itu bukan dikatakan olahraga ya polo Melainkan bekerja Namun pekerjaan yang dibari dengan fisik yang keras Sudah cukup menguras tenaga polo Sarannya lebih menjaga pola makan sehat saja polo Kurangi makanan berlemak dan bergula Ganti dengan buah-buahan serta sayuran Dengan begitu kualitas badan kita jadi bagus Fisik jadi bagus Penampilan jadi bagus Rejeki jalan terus polo Yang kedua Makanan sehat sumber semangat Seringkali di pasar sapi kita terabaikan soal makanan Ada banyak makanan yang terbilang cukup enak di deretan pasar sapi Misal soto, sate, rawon, pecel dan masih banyak lagi Perlu diketahui polo Makanan seperti ini dalam jangka panjang Efeknya kurang baik ke tubuh kita Misal sakit pinggang, asam urat Bahkan untuk kasus yang serius bisa menyebabkan diabetes polo Saran saya kurangi makanan yang kurang sehat Jika berat pilih menu lain yang mengandung sayuran polo Dengan menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita Diimbangi dengan olahraga ringan Seperti membentuk otot bagian dada Lataan ini bisa dilakukan baik di rumah maupun di gym polo Percayalah Tubuh peternak sapi yang sehat Akan memberi segudang manfaat Baik dari segi ekonomi Peternak maupun dari kebahagiaan peternak polo Yang ketiga istirahat cukup Jarang diabeikan Bahkan sering terlupakan Tidur yang cukup sehari adalah 6-8 jam polo Manfaat tidur yang cukup dapat memberi energi yang luar biasa ke tubuh kita Saat pagi kita sudah bisa membersihkan kandang sapi Memberi pakan sapi Serta masih bisa lanjut ke pasar Dan yang menariknya lagi Di pasar sapi Setiap melakukan transaksi Banyak untung pula polo Semua aktivitas kesepukan ini Tentu akan sangat berjalan dengan baik Apabila kita menjaga kualitas tidur harian kita polo Kesimpulannya Jika kalian ingin menjadi peternak sehat Serta memiliki profit yang hebat Lakukan 3 tips ini polo Yang pertama olahraga Lakukan sehari sekali Bisa ringan bisa berat Jika aktivitas kita sudah berat fisik Saran lakukan olahraga ringan saja polo Seperti renang, main sepeda, dan jalan kaki Yang nomor 2 Makanan sehat Banyak sekali makanan sehat yang bisa kita manfaatkan polo Misalkan sayur dapat kita jadikan menu pagi hari kita Lalu buah untuk menu siang hari kita Lalu produk susu untuk menu malam hari kita Yang ketiga Istirahat yang cukup Luangkan waktu istirahat kalian dalam sehari Minimal 5-8 jam polo Dengan begitu aktivitas kita akan jauh lebih maksimal dan efektif polo Share pengalaman kalian tentang hidup sehat di kolom komentar polo Salam berterna semangat polo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!